Sebagai tuan rumah MTK tingkat Provinsi Jambi tahun 2024, pemerintah Kabupaten Kerinci terus mematahkan persiapan MTK ke-53 tingkat Provinsi Jambi yang akan disenggerakan di Kabupaten Kerinci. Dilungkapkan Kabak Kesera Kabupaten Kerinci, Herlius. Sesuai instruksi PJ Kabupaten Kerinci, Asraf, sebagai tuan rumah MTK ke-53 tingkat Provinsi Jambi harus mempersiapkan segala sesuatunya secara maksimal, baik persiapan sebagai penyelenggara maupun peserta. PJ Bebati juga sudah menginstruksikan masing-masing UPD untuk mengambil perannya masing-masing agar penyelenggara MTK di Kabupaten Kerinci berjalan sukses. Dekat, siap sebagai tuan rumah, dan siap meraih prestasi. Sebagai tuan rumah, kita pertama tentu proses daripada penyediaan anggaran dan insya Allah PEMDA telah menganggarkan tentang ini. Maka juga sudah ditetapkan untuk tempat pelaksanaan MTK di Kabupaten Kerinci itu sudah ditetapkan oleh Pak PJ Bupati, yaitu di Dermaga, Danau Kerinci. Terkait persiapan kapilah, dirinya menyebutkan pemerintah Kabupaten Kerinci sudah menyiapkan tim seleksi untuk para kapilah. Salah satu yang terpilih yaitu Zalia Kasih. Ia mengaku optimis bisa meraih juara pada ajak MTK tingkat Provinsi tahun ini. sesuai dengan target yang diinginkan PJ Bupati Kerinci. Para kafilahnya bisa tampil sesuai harapannya, sesuai maksimal. Tidak mengecewakan Kabupaten atau kota itu. Sejauh ini ia mengaku terus berlatih untuk mengasah kemampuannya jelang MTK tingkat Provinsi diselenggarakan pada bulan Oktober mendatang. Muhammad Desman, RRI Sungai Penuh, terus mengodara untuk Indonesia.